Dalam suatu cerita pendek, Ayanokoji pernah dibuat pingsan oleh Horikita akibat rasa khawatirnya. Yang mana hal tersebut terjadi ketika Ayanokoji yang khawatir dengan Horikita yang masih belum datang untuk menyusul ke kamarnya. Namun ketika dibuka, apa yang dilihat Ayanokoji adalah Horikita yang sedang berganti pakaian. Walau tampak begitu tenang dan bahkan tidak menjerit, namun kali itu Horikita tetap menghajar Ayanokoji hingga tumbang ke lantai. Namun karena itu pula, Ayanokoji bisa melihat pansunya, sehingga Horikita kembali menghajarnya dan Ayanokoji pun pingsan selama beberapa detik.